Selamat datang di Master League episode 2 Selanjutnya kita akan menghadapi Benfica di pertandingan pramusim Sebelumnya ubah dulu formasi defaultnya Karena kemarin lupa belum pasang flip permission Ini line up beta untuk menghadapi Benfica Tidak ada alasan khusus pemilihan pemainnya Hanya random aja Dari pertandingan ini baru kita lihat lagi Formasi yang diperlukan strateginya Serta playstyle-playstyle pemain yang diperlukan nantinya Untuk diubah di training berikutnya Mateus pada Dalot Dalot pada Casemiro Casemiro salah passing tadi Bola ada di pemain Benfica 1-2 Rebosan ke depan Crossing Bola lepas, bola muntah dan goal Aduh, kemasukan goal pertama Dari Benfica Bola muntah tadi Kedua targetnya tidak dapat menerima bola Gagal menerima Muntah langsung Shooting saja Mateus Masih Anthony 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 crossing Tendangan Tendangan Scorpion Goal yang luar biasa dari Rasmus Kayaknya ya Rasmus Oh iya betul Bencang sekali larinya tidak dapat terkejar oleh Pemain belakang dari Benfica Tadi mau dihejar Tapi jasel Tapi kakinya bisa nyaut Bolanya Hejar tidak kena Akhirnya kena pakai kaki belakang Luar biasa sekali 4 menit dari Rasmus Full join Tidak tahu bacanya bagaimana Kosong sekali Rebosan ke depan Erickson Erickson crossing Rasmus Aduh, gagal Lagi pushy Rasmus Shooting Oh Memantul tadi Gagal antikipasi Yonana Tantulan bola Membelokkan Arah Tendangan dari pemain Benfica Tadi Sayang sekali Terdudukan sementara 2-1 Goal oleh Joe Neves Tadi Dalot Dalot kepada Anthony Anthony Tereposen Bada Erickson Masih Erickson Bersama lewati Anthony Double touch Elastico Oh Tackle yang sangat baik Tadi Counter attack Dari Benfica Berhasil dihentikan Anthony Anthony pada Dalot Dalot terposen Asum pada Anthony Tapi gagal terkejar Terlalu Dress bola Free kick oleh Bruno Fernandes Oh Tidak 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 Dapat hentikan Masih Benfica 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 Beruntung sekali Dapat di block Dari syutingnya Serangan balik dari Manchester United Bruno Fernandes Ke belakang bola Bawa pertama Berakhir 21 Benfica Maksih menguasai Pertandingan Beruntungkan 21 Terobosannya Cantik sekali Wah Pemain belakangnya Perlu Beruntung sekali Beruntung sekali Ini pemain belakangnya Ini Tidak ada yang ngutup Lihat dua-duanya Ketengah sana Kenapa Ketengah semua Wah Ini perlu Diperbaiki Ini Casemiro Anthony Bruno Bruno Fernandes Menyamakan Kenudukan Lepas dari Penjagaan Dari Bruno Fernandes David Neres Masih David Neres Crossing Bola Muka lagi Masih dapat Di block Tadi Crossing Cantik sekali Wah Sayang sekali Masih Memang naik Keberuntungan Kedua Kita ganti Strategi Sepertinya Perlu pasang Defensive Ke Casemiro Untuk Antisipasi Counter Attack Martial Bruno Fernandes Matius Berlari Terhubungan Antony Matius Oh Gol ke pocok kawan Dari Antony Mati Antony Hasilnya Menunjukkan Kelasnya Seperti Saat Dia Diayak Antony Antony Oh Pelanggaran Yang tidak Daperlukan Tadi Pada Antony Perogosan Oh Lepas Crossing Babak Kedua Berakhir Terhubungan Tiga Dua Gol Penuntuk Kemenangan Dari Antony Matius Dari Umpan Dari Bruno Fernandes Peringkat Dua Kita Berikutnya Lawan Fiorentina Kalau Menang Juara Di Precision Untuk Formasi Sepertinya Perlu Sedikit Perubahan Back Kanan Kiri Ketika Menyerang Nanti Kita Ubah Jadi Center Mid Untuk Support Lebih Baik Di Lini Tengah Serta Untuk Gelendang Pertahannya Perlu Pocang Defensif Biar Antisipasi Quarter Attack Jadi Ancoring Tetap Di Belakang Kemudian Untuk Support Range Sepertinya Perlu Di Berdekat Jaraknya Antara Pemain Untuk Penteri Wampas Lebih Rapat Lagi Kick-off Pertandingan Terakhir Pertandingan Prime Musim Menghadapi Fiorentina Oh Kesalahan Berbahaya Hampir Hampir Terjadi Gol Dari Kesalahan Kasih Mir Tadi Sampai Bik Pada Amadiyalo Amadiyalo Pada Anthony Anthony Erickson Sancho Sancho Suting Masih bisa Diblok Sering Dari Sancho Dari Dalot Crossing Pada Sancho Sancho Kontrol Bola Suting Oh Sayang Sekali Lagi-Lagi Penyelamatan Yang Sampai Brikik Diambil oleh Cristiano Dari Sandangan Langsung Tapi Masih Membentur Pagar Petit Sari Luksow Masih Luksow Sendirian Terlihatan Tony Berlari Di Ujung Terobosan Pada Anthony Anthony Suting Tidak Sekali Tadi Ruang Yang Dibetikan Pada Luksow Anthony Terlihat Berada Jauh Tidak Terjaga Beberapa Sentuhan Saja Sedangkan Sederhana Sekaligul Tapi Sangat Menarik Serangan Balik Dari Fiorentina Terobosan Kesisi Sayap Crossing Berhasil Diblok Suting 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 Beruntung Sekali Tadi Terasuk Diblok Terasuk Tapi Bola Mentah Beruntung Suli Terdang Keduanya Masih Melenceng Ketangan Pinggawang Tadi Lagi-lagi Kesalahan Pasir Oh Hampir Saja Saku Saku To the left It goes It's come Through And he's Had a Quick Look Insert And the Shots It's In And the Second Half Is Off To Flyer Quite Exquisite Brilliantly Dispatched There's Always A bit More Satisfaction So, to pass or to shoot? That is his question. Up to meet it! Thiago Talo. Interesting ball. Now the finish! Goal! Manchester United! And again they hit the front. Really tidily gathered. And ultimately, a more than tidy finish. Yeah, I really can't say enough as to how good the final ball... Goal into the lead. Strong running down that left flank. Might be danger here. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down. Keep buttoning away an event. There's the hit! Oh, a genuine chance to increase the lead. And that is it. The referee has seen it up. And finally, we won the preseason. International Friendly Cup. untuk saat ini episode kali ini cukup sekian mari bertemu lagi di episode berikutnya terima kasih bagi yang sudah menonton sampai jumpa